hei keren sekali sana tuh ya jadi saya bawa ini nih strap ini mau turun karena tangan satu kan bahaya enggak papa ini soalnya Oh iya enggak apa-apa enggak apa-apa hampir jam 7 nih guys 645 teman-teman kata nih maaf lahir batin bro ini mau ke Sumping Halo guys selamat pagi kembali lagi bersama saya vlog Vila hari ini gue lagi nih ini ketemu teman-teman Kelaten Mas Fahiz Dian ngakal rombongan ya nah ini saya nanti karena mau ke arah Sumping ini cuma ketemu aja jadi saya nanti sendiri ini nanti Mas Fahiz semangat muter-muter kota Jogja kita bisa bisa di sekitar Tungu Jogja Oke simak perjalanan ya guys jadi saya ke utara nih teman-teman belok ya ini saya lewat Jelma Gelang aja nih sampai Kota Magelang kali ya sampai Kota Magelang baru lewat Bandungan eh Bandungan Jelma Bandungan nah pokoknya nanti naik krus tubuh batas jatuh Oke lanjut ya ini udah sampai di Montilan masih lurus sampai Kota Magelang nah masuk Montilan saya ketemu Zul nggak tahu ke mana ya udah ke Semarang aja hahaha Nganu dia di rumah jam berapa tadi jam hampir jam tujuh lagi jam tujuh oh ya aku sama oh kamu kau tahu ya aku soalnya timur ah apaya finish aku ya kalau bisa jangan sore lah hahaha hahaha siang udah 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 masuk rumah lah udah poes yang udah pulang gitu udah deket rumah gitu hahaha gak apa-apa udah aja teman-teman oh mana so gejot so right mantap ya udah udah masuk di Artos Magelang kilometer saya sih 48 koma ya 48 koma 42 jadi nanti kita berhenti dulu ya di Indomaret daerah Magelang gitu kalau nalun-alun kota Magelang ini biasanya rute belok kiri jadi nanti kalau kalau aras marka lurus ini nanti beloknya kiri kanan dulu terus belok kiri wih kali Brogo udah mulai naik nih belum dapat Indomaret juga Alfamart jadi ntar mampir warung-warung biasa aja nggak peduli lah kalau sini ada segmen atau apa biarin aja yang penting nyantai aja hari ini lumayan ancak gradenya 10% ada ini kayaknya kanan jul udah di belakang ntar tunggu depan halo om siapa ini tepi oh iya salam kenal om oh iya salam kenal ini naik kemana jodengan tapi dari di jadi rupa saya kan digubangku dari sini oh gitu arah Indusari itu pak ini saya mau naik sih sebenernya kenapa dah don't beat hahaha rencana kesana iya ini buat surprise aja sama ini si Ijul tadi ketemu gimana lurus aja sih nanti kan aman MTB ini roadbacknya udah lagu om iya ini mau mampir warung bentar nanti dari tadi belum berhenti soalnya temenin nih kalau kanan ini Windusari temen-temen temenin sama om tadi hahaha gapapa sama Zul juga ini biar saya ada temennya kadang sendiri mulangnya hahaha 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 ini ya ya itu kan kerjaan itu hahaha dari warung dulu sih ada warung kan ya ada warung ada apa sih pak gak ke warung bentar ya pak oke oke nah mau ke warung dulu nih dari tadi belum ada berhenti soalnya ini rotinya namanya alif juga nih hahaha mayang di daerah Magelang pokoknya daerah mana ini tadi Tonoboyo tira dulu eh jangan gitu loh nah selanjutin ini loh dudukin loh kosong oh yaudah gradian kalau di sos responnya telat ya ini baru 11 10 tadi 11 ini max speed ya temen-temen bukan speed saya nih speed saya paling cuma 8 9 malah eh pak ready kasih ya iya gak apa-apa lah kalau saya sih gak apa-apa dia masih semangat yaudah pas gak tanyain ada acara gak gak ada gitu mau ikut yaudah semangat pak teddy jadi pak teddy ini nemenin saya sampai pasar ini katanya temen-temen 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 oh ya temenin temen-temen temenin 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 yang kelegen ini temen nanti gak tau pak teddy belok dimana jadi saya tuh bawa saddlebag gini ya guys ini jangan dikira bukan pakaian loh ini tapi bandalam toolkit sama ada roti tadi sama strap dada kamera biar enggak berat juga yang berat sepedanya jadi di putaran beda terus ikuti enggak kan banget ini muter wah itu itu kan turun gitu karena jembatan pak bisa di atas kalau tipikal-tipikal daerah sumbing tuh kayak gitu deh yuk jalan mau lanjut atau balik oke boleh yuk saya enggak maksa lho nih pak maka nih jalannya maket Zul ini semangatnya luar biasa sih dia tadi mikir Pak kalau enggak kuat tinggal aja gitu janganlah kasihan kalau saya gitu agak curam ini tipikalnya kalau jembatan gitu dia sumbing hati-hati Pak ya kalau tadi balik ada mau ada acara di depan saya nunggu Zul disini anjak lagi nih jadi enggak enggak begitu jauh sih ya tinggal sekitar 7 kilo ya naik ke atas gitu videonya udah lumayan nih kan jalan paling curam nih temen-temen telat nih dia gradiennya telat responnya ya ini lagi nunggu Zul kilometernya segini nih altitude 982-1000 jadi ini tuh saya ingat saya naik ke arah jelimas juga sih mulai nanjak nih kan digi dulu rembet tapi lumayan 18%-an nih biasanya mendekati ke atas lereng paling atas si Zul enggak tahu ini tapi tadi dia udah cek map dan saya kasih Sherlock juga semoga bisa baca dan semoga ada sinyal disini oke ini hawanya sedikit mendung nih temen-temen semoga nggak hujan hawanya gini terus cuacanya asik enggak begitu panas enggak begitu sumu gitu ya bismillah naik 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 yuk wih keren belokan-belokan gini nih kayak naik gumuk indah tuh loh temen-temen tapi ini tipe tanjakannya merembet panjang naik lagi wih baunya sampai gosong revownya cus banget goncengan lagi top ini udah sampai di delimas depan situ tulisan delimas tuh liatkan nggak ya ketutupan pohon jadi ini masih naik lagi terus belok kiri baru naik lagi ya sekitar 4 kilo 5 kilo terakhirlah ya luar biasa muncak lagi setelah bulan puasa masya Allah kabar Allah udah sampai di delimas nih masih naik lagi di atas bismillah saya udah 3 kali naik sini yang ini yang ketiga ini dulu 2 kali itu road bike itu saya belum ngevlog ini naik lagi bismillahirrahmanirrahim jadi ini muter itu kabut di bawah rolling dulu nih kayaknya jadi dampi itu nanti pertigaan baru belok kanan jadi dari sana tuh muter si Zul ini gimana ya ya maafkan saya Zul saya udah di atas soalnya keburu siang semoga dia tau lah atau mungkin nggak tau dia nunggu dimana gitu nanti tapi belum ada jawaban turun dulu nih seti hati jalan itu rolling naik turun gitu ya cuma harus hati hati nih dulu saya pernah pake road bike harus hati hati banget disini mantap kan makin maksa 50T semoga nggak trouble luar biasa guys curam banget ini monggo wah lumayan nih kayak beli sukan monggo ini spot sih kan gifoto sakit gambit view foto gonggi gonggi ya jadi beberapa warga saya tanya katanya sih bisa tembus cuma nggak tau ya yang dimaksud itu tapi apa salah yang saya maksud gini saya lihat di map di ulasan-ulasan itu dampit view point itu keliatan view nya jadi view pemandangan kayak di tengah jalan tuh kayak corn block gitu kiri kanannya kayak tebing jurang bukan tebing ya jurang gitu semoga bisa tembus lah ya bismillahirrahmanirrahim oke gas lagi naik ya teman-teman bukan corn block ternyata batu gini bener ini wih mantep bismillahirrahmanirrahim tahun satu nih bahaya sebenernya curam banget berhenti nya di atas aja wih mantep wih keren sekali sana tuh masih naik nih paling atas itu baru berhenti saya mentok soalnya oke bismillahirrahmanirrahim ternyata masih naik nih tinggi banget elevasinya berapa nih 1397 hampir 1400 tanjakannya gini banget wah panjang lah nonton bentar doang nih ini agak landai dikit saya mau naikin sampai atas itu dikit banget gila turannya luar biasa teman-teman jalan kayak gini mantep oke lanjut lagi teman-teman speednya santai banget nih miringnya masih bahaya kan tangan satu wih keren kiri kanan alhamdulillah sebenernya udah di atas nih ini curam sampai atas gak ada habisnya teman-teman dan GPS saya tuh error nih masa masih DC lancur nih harusnya udah naik nih sampai deket nah ini dia udah sampai eh kok mangli bukan di mangli ya gini nih ini mana nih nah harusnya deket dampit sih nih paling di bawahnya disini saya karena belum sampai atas mungkin spot sunrise dalam pit tuh masih naik lagi saya rasa dari sini aja luar biasa udah sampai banget saya stuck di altitude 1488 average nya 20 tadi kemana sampai atas ini dah saya berhenti sini mau foto habis itu turun pelan-pelan setidaknya ini bisa buat standar dada kak masya Allah sabarok Allah subhanallah keindahan alam luar biasa jadi saya tuh memang suka sama alam gini ya teman-teman emang sih perjuangan ya kalau dari bawah kita olahraga gue tapi ini yang saya suka manjak saya hari ini lumayan berat saya coba coba bawa tas gitu pedal bag jadi kayak mau touring gitu loh jadi saya bawa ini nih strap ini mau turun karena tangan satu kan bahaya oke saya mau turun selamat menikmati terima kasih 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 so ya Nepal butuh ini kita kali angkrik turun Salaman oke lewat Salaman baru budur kamera saya matiin dulu baterai mau habis hai 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 baru makan nih teman-teman baterainya mau habis kita udah di jalan apa ini salaman ya salaman buru budur ilumater udah 102 kalau punya saya kalau tidur ah mungkin video mau saya tutup sini aja kita tinggal pulang saya kurang lebih 140 kg kalau saya Oke teman-teman sampai jumpa di channel saya vlog Tila jangan lupa subscribe see you